Masuklah ke ruangan Ibu. Ibu berbaring, tapi setengah bantal. Jadi tidak sejuran, jadi pakai bantal setengah. Terus ditanya, Bu, ada apa, Bu? Pertanyaan dari Riki seperti itu. Jawaban Ibu, tidak langsung menjawab pertanyaan Riki ada apa, tapi langsung bertanya, Jusua ada di mana? Coba panggil Jusua. Tolong kamu naik, yuk saya temanin. Pertama nolak. Tadi saya baru dapat, dia menolak itu. Nolak karena dalam BAP-nya seperti itu. Yang lalu saya menyampaikan tidak menyebut menolak, langsung pergi Jusua, ikut. Tapi ternyata awalnya dia menolak. Tapi setelah dibujuk oleh, yaudah Ibu, manggil, masa kamu enggak, ini, gitu. Udah, baru dia ikut. Ikut ke atas, masuk kamar. Jusua langsung duduk di bawah. Ibu baring kayak setengah pada waktu. RR, keluar. Tapi keluar, jaga-jaga juga, enggak jauh dari pintu kamar itu. Supaya menjaga-jaga kemungkinan apa, gitu ya. Tapi dia tidak dengar pembicaraan Ibu Sambo dengan Jusua. Itu lebih kurang mungkin 10-15 menit. Tidak berapa lama, kayak ada panggilan dari Ibu, RR, RR masuk lagi, bawa si Jusua ke bawah. Pak Jusua ke bawah, di bawah ditanya lagi sama Jusua. Kelihatan Jusua udah agak tenang. Tadi kayak marah-marah juga. Jusua, gimana sih? Ada apa sih sebenarnya? Nah, Jusua berubah lagi. Dia enggak menjelaskan, dan dia enggak menyebut kuat lagi. Yaudah, enggak apa-apa. Jadi, udah tenang. Sehingga RR tidak berniat lagi, tidak melihat lagi untuk dia bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.